Kanasius sebetulnya senang membaca, tapi ia masih sering tersendat-sendat. Untungnya ada Sandy. Sudah tiga tahun, Sandy menjadi relawan Experience Corps, organisasi beranggotakan relawan usia 50 tahun ke atas yang membantu belajar membaca. Biasanya, anak akan merasa lebih nyaman dengan orang tua. Masalah yang sering dihadapi anak-anak antara lain, kesulitan fokus, terbalik-balik antara huruf, atau menambahkan kata yang sebetulnya tidak tertulis. Semua itu dialami Deja, siswa sembilan tahun, yang hingga kini masih membaca tingkat kelas 1 SD. Menurut mentornya Linda, Deja sering nyaris putus asa. Program ini sangat berarti bagi banyak orang tua murid. Walaupun angka melek huruf dewasa di Amerika Serikat melebihi 97 persen, namun berdasarkan data ujian membaca nasional, sekitar 40 persen anak usia 7-8 tahun masih tidak lancar membaca. Menurut sejumlah penelitian, anak-anak tersebut akan cenderung putus sekolah. Fenomena ini lebih banyak mempengaruhi kalangan ekonomi bawah. Demone kesulitan konsentrasi, tapi kemahiran membacanya meningkat setelah dibimbing Sydney. Jika saya tidak mendapatkannya, dia hanya mengatakan, selanjutnya, Anda mencoba yang terbaik, itu yang saya suka tentangnya. Kemampuan membaca para siswa yang dibimbing Experience Core rata-rata meningkat 60 persen. Dari minor elementary di Washington, D.C., tim VOA. FUNNY. NOT FUNNY AT ALL.